Halo, teman-teman kembali bersama saya Aisyah, kita reading. Teman-teman, kita ingin bacain pesan, pesan dari siapa kita belum tahu, jadi kita random ya. Berharap ada energi kalian yang terbaca di sini, sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Teman-temanku, seperti biasa, nanti aku bukakan kondisi hubungannya seperti apa, agar kalian bisa berpatokan apakah ini cerita kamu atau bukan. Oke, jadi kalau melihat readingan tarot, yang bukan energi kita bahaya, teman-teman, nanti halu. Ya, baik, kita coba keluarkan satu kartu dari Wisdom Oracle. Imagine, imagine. Ini hubungan yang nggak jelas ini antara kamu dan seseorang. Oke, dari siapa orang ini mungkin dia punya banyak planning, banyak rencana, ya, banyak angan-angan dia, banyak apa dia di sini, perasaan-perasaan, hayalan romantis dia untuk hubungan ini, tetapi mungkin dia tidak ada pergerakan. Oke, atau itu adalah energi kamu, ya, angan-anganmu untuk bisa memiliki hubungan, tetapi belum bisa didapatkan di sini, karena imagine adalah satu hal yang belum nyata di sini, teman-teman. Ayo kita luaskan kondisi hubungan antara kamu dan seseorang di sini. Oke, aku ada dua dia, kita bacakan dulu dua ini. Di energy the key, ini cerita the one, cerita takdir, ya, orang yang memang suka sama kamu, kamu mungkin juga suka sama dia, tetapi melihat ada kartu kapal, mungkin ada jarak di antara kalian. Jarak di sini bisa karena apapun, ya, jarak bisa karena ada masalah di antara kamu dan dia, atau ini jaraknya karena LDR, karena itu kartu kapal. Oke, ada pikiran di sini mungkin menjauh adalah lebih baik di sini, atau satu kesadaran sebaiknya saya menjauh dari hubungan ini, ya, menyadari itu. Kita tutup, karena saya butuh satu kartu untuk central card. Pesan dari siapakah ini, kita lihat koneksi antara kamu dan orang ini. Koneksi antara kamu dan seseorang di sini, koneksinya ada rider. Rider, rider, seseorang yang tidak memberikan kepastian atau kejelasan, ya. Kita lihat dulu, rider juga bercerita tentang kabar, ya. Oh, kalau kita lihat clover di bawahnya, orangnya on and off ini. Dia datang dan pergi sesuka hati, makanya ada kartu imagine di sana. Namun rider adalah energi satu di sini, oke, kartu pohon. Berikan gambaran, sebentar ada yang terbuka. Ada koneksi hubungan yang terjadi antara kamu dan seseorang di sini. Ada garden. Oke, ada beer. Berikan gambaran hubungan antara kamu dan seseorang di sini. Bunga lili under the deck, kartu sabit. Oh, teman-teman, beberapa kalian mungkin putus dengan orang ini. Beberapa, enggak tahu ya, yang tersisa di sini luka. Ya, luka. Makanya tadi dikatakan mungkin ada jarak di antara kamu dan dia. Atau ada yang berpikir yang sebaiknya saya meninggalkan hubungan ini. Atau menyadari ya, memang harus pergi dari hubungan ini. Oh. Baiklah, terputus dari impian. Itu cerita antara kamu dan seseorang di sini, ya. Ada blokirnya di sini, teman-teman. Satu hubungan tidak berkembang. Oke, the tower, fisik distancing. Atau di sini memang ada perasaan kita diabaikan, dicampakkan. Intinya dari the tower, perasaan kesepian dan kesendirian. Ayo kita lihat. Teman-teman, saya akan bacakan kondisi hubungan. Ya, kita ini membaca pesan dari seseorang, siapa orangnya. Orangnya punya koneksi yang seperti ini dengan kamu. Nanti aku bacakan dan rasakan. Kalau rasa-rasanya ini adalah ceritamu, silakan mengikuti video ini. Ya, kayaknya orang yang sudah putus dengan kamu, atau orang yang melukai kamu di sini. Oke, teman-temanku. Sorry. Kalau aku lihat koneksi antara kamu dengan seseorang di sini ini punya koneksi yang sangat dalam. Karena ini kartu pohon, ya. Pohon di sini sering bercerita tentang karma. Ada cerita past life di sini. Oke, ambil aja energinya. Ikatan rasa kuat dan dalam sekali. Ada kartu bir, saya lihat ya. Apa yang dirasakan mungkin di sini ada perasaan-perasaan terintimidasi. Ya, karena energi salah satu dominan. Mungkin dia dominan, sehingga kamu merasa sangat ada tekanan di sini. Dan butuh untuk menggroundingkan energi kamu di sini. Meleburkan energimu di sini. Oke. Jadi di sini dengan kartu bir juga. Kalau untuk perasaan kamu, aku lihat. Kamu sudah mulai berpikir, apa ya. Kamu bisa menunjukkan sikap tegas di sini. Karena ada kontrol diri, pengendalian diri di sini. Gak tahulah di sini apakah kamu terkoneksi, apa ya. Seperti ada... Aku kehilangan bahasanya, teman-teman ya. Sorry. Gak tahulah apakah kamu terkoneksi dengan orang yang memang mereka punya kedudukan, punya kejabatan, apa namanya, jabatan ya. Orang yang berkuasa, ada gambaran seperti itu. Oke. Intinya apa yang dirasakan di sini adalah tekanan, intimidasi. Karena ada energi yang dominan. Karena bir ini biasanya dia bawa kepribadian protektif, ya. Arogan, juga ada di energi bir. Oke. Kamu rasa mungkin banyak luka atau merasa ingin pergi meninggalkan hubungan ini. Ya. Kalau mau melihat ikatan di sini masih terkoneksi dengan sangat dalam di sini. Oke. Beberapa ini gambarannya. Ada yang sibuk sekali, sehingga sulit sekali dia untuk memberikan kejelasan. Orang sibuk. Ada gambaran orang sibuk di sini. Orang yang mungkin juga dikenal publik di sini. Ya. Namun, apapun yang terjadi antara kamu dan mereka di sini, teman-teman ya. Ada kekuatan dari dirimu, kayaknya dari bir dengan bunga liri. Ini kamu sudah siap untuk menarik diri dari hubungan ini. Kan kita katakan ikatan itu dalam. Tapi ada kekuatanmu di sini untuk pergi. Ya. Tau ini, kenapa satu hal yang disembunyikan di sini adalah kartu garden. Seperti menyembunyikan. Apa ya, sebenarnya aku tuh suka kamu. Ya, sebenarnya aku merasa damai, merasa harmoni dengan kamu. Tapi itu ditutupi. Jadi hal yang ditutupi itu di kartu garden. Oke. Keinginan untuk pergi. Atau memang sudah kejadian, udah, kamu melepas hubungan ini. Kenapa kamu berpikir untuk pergi? Karena nggak ada juga kejelasan dari dia. Ya. Nggak ada kejelasan dari dia. Dia orang yang mungkin dominan. Dia memang mungkin sibuk datang dan pergi sesuka hati. Ada gambaran mengundurkan diri. Beberapa dalam koneksi, apa ya, beda usia. Oke. Bahkan di kartu garden sama lili sini ada gambaran seperti kelompok. Kelompok orang-orang dengan usia yang matang sekali. Ya. Ambil aja di mana yang resonate. Intinya kamu dan seseorang di sini mungkin udah putus. Bisa mereka memutuskan kamu atau kamu yang memutuskan mereka. Karena di sini ada yang berpikir untuk pergi. Oke. Ada yang berpikir untuk pergi di sini. Ya. Apa ya. Seperti ada pikiran ya demi kesehatan saya. Karena kartu pohon juga bercerita tentang kesehatan. Ya demi kesehatan saya, saya rasanya harus melepaskan hubungan ini. Ya. Saya ingin mundur di sini. Oke. Saya ingin mundur. Menurut kamu solusinya adalah mungkin menarik diri dari hubungan yang seperti ini. Teman-temanku rasakan. Apakah kamu berada dalam energi yang seperti ini? Beberapa di sini tidak bisa memberikan kepastian atau komitmen. Satu mungkin karena tanggung jawab dia ya. Dia ini kayak orang yang dikenal publik. Kayak ada gambaran pejabat atau penguasa seperti itu. Kalaupun tidak semua. Biri ini dikatakan orang yang dia berkuasa atas kita. Ya. Dia berkuasa atas kita. Dia bisa sesuka hati datang dan pergi kepada kita. Tapi kita nggak bisa sesuka hati datang dan pergi kepada dia. Tergantung dia energinya seperti itu. Sehingga ada yang berpikiran ya udahlah. Saya capek. Saya ingin mundur dari hubungan ini. Walaupun saya merasakan damai. Ya. Ada titik temu dengan kamu. Energi yang cocok. Tapi kayaknya saya capek di sini. Mundur energi terakhirnya. Oke. Solusinya adalah bunga lili. Menghadapi ini. Melepaskan ini dengan apa ya. Ada kebijaksanaan di sini. Oke. Walaupun tetap saja meninggalkan rasa luka. Teman-temanku. Apakah kamu ada ceri. Ya. Kamu. Walaupun merasa indah ya. Dengan hubungan antara kamu dan dia. Kamu rela melepaskan di sini. Oke. Tidak bersama. Terpisah. Terputus. Terluka. Kalau udah sabit ya. Bisa jadi juga lost contact. Oke. Psik distancing. Antara kamu dan mereka. Teman-teman. Ayo kita coba lihat. Apa sih yang ingin mereka sampaikan di sini. Karena kita akan menarik pesan dari mereka. Berpatukan di koneksi hubungan yang sedang terjadi. Yang sedang kita bacakan di sini. Karena energi ini yang masuk. Ya. Jadi kalau ini hubungan yang pernah kita tambahin ya. Kalau pernah berjalan. Antara kamu dan seseorang. Oke. Kamu pernah terkoneksi dengan mereka. Kamu memutuskan mundur. Lalu di sini. Kalau ini adalah orang baru. Ya. Kamu merasa cocok dengan dia. Tapi aku lihat. Akhirnya kamu merasa ada tekanan. Dan berpikir juga. Memutuskan untuk menarik diri. Pola hubungan lama. Hubungan baru. Intinya ada perasaan yang seperti ini. Yang kalian rasakan. Orang yang terkoneksi denganmu. Yang membuat kamu di sini. Memutuskan untuk mengundurkan diri. Apa yang ingin mereka sampaikan kepada kamu. Ada kartu perbaikan. Ada kartu bahagia. Ada kartu bernafas. Ada kartu berpikir. Atau pemikir di situ. Dan ada kartu feminin. Baik teman-teman ku. Tidak ada gerakan dari mereka. Makanya imagine hadir di sini. Ya. Hidup baru. Energi baru ini. Energi baru memasuki hubungan lama. Dan hubungan baru dipenuhi dengan rasa manis. Jadi bertemu dengan orang ini. Teman-temanku. Apa yang kamu rasakan adalah perasaan bahagia. Suka cita. Merasa cocok dengan dia. Ya. Namun di sini ada kepikiran untuk mengundurkan diri karena perasaan-perasaan yang capek. Oke. Iya. Lihat. Bertemu dia itu seperti memasuki energi baru, hidup baru di sini. Lalu kita lihat. Melepas usaha. Ya. Jadi bertemu dengan kamu itu aku happy banget. Bahagia sekali. Bisa ini hubungan yang tadi yang hubungan lama diperbaharui. Atau ya. Energi baru memasuki hubungan lama. Dan hubungan baru dipenuhi dengan rasa manis. Namun di sini apa yang terjadi? Kalau mereka berkata. Waktu bertemu kamu aku bahagia. Tapi saat ini, hari ini. Aku melepaskan kebutuhanku untuk memiliki sesuatu sesuai dengan keinginanku. Aku akan mengalir seperti sungai menuju lautan kehidupan. Ya. Ini waktunya bersantai kata dia. Nggak ada usaha dari dia. Tidak ada effort dari dia. Dia bilang di sini dia tidak mengendalikan situasi. Makanya dia di kartu imagine. Ya. Teman-teman ada keinginan dia untuk sebuah perbaikan. Ya. Mau dia sebenarnya berbaikan dengan kamu di sini. Karena dia merasa bahagia sebenarnya. Oke. Tetapi dengan energi bernafas, berfikir, dan feminin. Dia tidak punya aksi nyata, teman-teman. Ya. Dia nggak punya aksi nyata di sini. Makanya aku bilang ini orang. Dia hanya berayal-hayal, berangan-angan. Tapi gerakannya nggak ada. Mungkin itu yang membuat ada yang pergi di sini. Rasakan ya. Rasakan apakah ini energi kamu yang nggak ada aksi nyata sampai seseorang pergi di sana. Atau mereka tidak punya aksi nyata di sini. Sehingga kamu capek dan pergi. Oke. Ada keinginannya di sini ya. Kita bacakan. Kalau kamu mau dengar bahasa hatinya. Ya. Ini kan gambaran perasaan yang kalau dibahasakan ada energi yang mendekati ini. Ya. Terpisah atau bersama, luka masih terasa. Apa yang bisa kulakukan untuk menjembatani kesenjangan ini? Aku ingin sembuh. Aku ingin maju bersama kamu. Aku ingin memaafkan. Satu kebutuhan untuk memperbaiki hubungan karena dia juga terluka. Dia juga capek. Ya. Dan tidak dipungkiri aku merasa kegembiraan dan kepuasan ada bersamaku saat ini. Saat dia bertemu dengan kamu. Oke. Karena ini energi pas dan ini energi present. Ya. Tidak bisa dia menolak perasaannya. Membantah perasaannya bahwa aku bahagia dengan kamu. Tapi lagi-lagi, ya. Ini tiga kartu pasif. Tiga kartu pasif di sini. Ya. Aku tidak terburu-buru sekarang. Biarkan alam mengambil jalannya. Berharap kesabaranku ini terbayar dengan cara yang dalam dan bermakna. Ini aku tambahkan ya, teman-teman. Memang ini ada gambaran. Dan beberapa kalian ini terhubung dengan orang-orang, boleh seperti aku katakan. Ini kan tadi aku ada bilang komunitas. Orang-orang yang sudah matang. Komunitas orang-orang tua. Boleh dikatakan seperti itu. Ini ada gambaran dia ini kayak guru spiritual. Kayak seorang leadernya. Kayak pemimpinnya di sini. Atau dia memang membawa energi yang seperti itu. Ya. Jadi sifat dia ini tidak apa ya. Tidak gerusuk ngejar. Ya, aku suka kamu. Aku cinta kamu. Tapi aku pasrah. Itu bahasanya. Oke. Energi yang tidak terburu-buru. Energi yang tidak mendesak. Kalau kamu tidak tahan di sini bergejolak menunggu dia hati-hati. Kamu capek nanti. Karena dia bilang saya tidak terburu-buru. Lihat. Feminine energy. Jadilah yang dibentuk. Dia orangnya menunggu. Dia orangnya pasif. Oke. Dan orang ini juga karena kartu bir ya. Logika yang kuat di sini. Membawa energi pemikir. Oke. Mungkin bukan saatnya menikmati fantasi. Tidak peduli apapun itu. Fakta adalah fakta. Jadi teman-temanku. Berhentilah dengan koneksi ini ya. Paling tidak jangan melekat kamu dengan koneksi yang seperti ini. Ya. Kamu lihatlah energi dia. Oke. Kalau kamu di sini masih menunggu. Kalau kamu masih. Gimana lah. Dia belum gerak ini. Dia tidak akan gerak dengan energi dia yang feminin. Paling tidak untuk beberapa waktu ini. Oke. Dia mengizinkan orang lain. Yang memimpin. Yang menjadi pelopor di sini. Di dalam cerita ini. Di dalam koneksi antara kamu dan dia. Tentu saja kalau kamu seorang feminin ya. Tidak mungkin lah mbak saya duluan. Tidak mungkin saya yang nyosor. Gitu kan. Oke. Lihat energi dia. Melepas usaha. Oke. Satu. Kamu mungkin terhubung dengan orang yang karena dia leader di sini. Banyak urusan ya. Dia kayak punya kepentingan untuk orang banyak. Ada juga di sini. Lalu. Beberapa terkoneksi dengan orang-orang kayak mentor spiritual ada. Kayak guru energinya. Lalu. Memang ada terkoneksi dengan orang yang agak mengintimidasi kamu. Mengintimidasi. Ya. Bisa saja dia dominan. Bisa saja dia arogan. Oke lah. Kita tambahkan kartu. Bisa ditangkap apa yang ingin mereka sampaikan. Yang ingin mereka sampaikan. Aku tuh sebenarnya ingin lho. Baikan dengan kamu. Karena aku bahagia dengan kamu. Tapi aku sekarang gak terburu-buru. Aku harus melihat fakta di sini. Ya. Fakta adalah fakta. Ini ada kaitannya dengan garden. Orang banyak, publik. Jadi kalau ini adalah koneksi cinta segitiga. Hati-hati. Orang ini akan melihat fakta. Dia gak mau ada risiko. Dia gak mau ada yang hal-hal rumit di sini. Gak mau dia. Ya. Energinya di sini gak ada pergerakan. Energi feminine. Yuk kita tambahin kartu. Kita ambil dari sini. Kita memakai kartu pesan ya. Untuk bahasa mereka di sini. Pesan darinya. Artinya sesuatu yang sebenarnya ingin mereka sampaikan. Tapi mungkin tidak tersampaikan. Ya. Aku ingin kita saling menyadari. Ayo. Aku ingin kita saling menyadari. Dia ingin kamu dan dia bisa melihat kenyataan yang ada. Fakta adalah fakta. Itu yang ingin dia katakan kepada kamu. Oke. Di energi aku ingin kita saling menyadari. Bawahnya apa? Oke. Tolong jangan menekanku dengan masalah yang membuatku sulit. Mungkin beberapa kalian di sini berharap dia datang. Mungkin beberapa kalian berharap dia memberi kabar. Atau dia memberikan sebuah kejelasan atau kepastian. Tolong jangan menekanku dengan masalah yang membuatku sulit. Ya. Gak bisa dia. Belum bisa dia. Oke. Apapun di sini. Dia merasa tertekan dengan satu permintaan kamu. Yang dia bilang di sini. Tolong jangan menekan saya. Oh yuk. Apa? Apakah kamu meminta kejelasan? Apakah kamu minta dia berkomitmen? Oke. Artinya di sini ada tuntutan dari kamu yang membuat dia agak tertekan. Tolonglah mengerti saya sibuk. Atau tolonglah mengerti saya sudah punya keluarga. Kalau ini cinta segitiga. Kalau ini cinta segitiga. Atau di sini ada kaitannya dengan family, orang tua, kerabat di sini. Tolonglah mengerti. Ini bagaimana saya dengan orang tua saya ada seperti itu. Apapun lah di sini. Dengan permintaan kamu, tuntutan kamu yang membuat dia agak tertekan. Jadi dia berharap, aku ingin kita saling menyadari. Oh my God. Oh my God. Ya. Ini keluar lagi. Oke. Kita letakkan. Silahkan turun. Ya. Teman-temanku, rasakan. Apakah ini perasaan kamu? Ya. Apakah ini perasaanmu? Orang ini seperti menyimpan sesuatu yang mungkin dia tidak ungkapkan ke kamu. Tentang kesulitan dia untuk memberikan sebuah kepastian, sebuah komitmen, atau sebuah pergerakan. Karena energi dia kan tidak bergerak di sini. Kalau dia tidak memberitahu. Kalau dia diam, bagaimana kamu tahu di sini? Oke. Oke. Aku telah menyembunyikan sesuatu darimu. Ya. Aku telah menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ada satu hal yang dia tidak ungkapkan di sini kepada kamu. Tentang sulitnya dia untuk memberikan sebuah kejelasan, atau untuk datang kepada kamu, atau sebuah pergerakan. Ini tiga kartu ini menggambarkan dia tidak bergerak. Tidak ada pergerakannya ke arahmu. Jalan kita menuju arah yang berbeda. Nah. Di energi bernafas, di energi rider, ya. Dia mulai menemukan, dia mulai merasakan, sudah ada arah yang bersebrangan di sini. Di antara kita berdua. Oke. Ini dalam arti, kalau kamu tidak bisa mengerti saya, ya. Artinya kita tidak bisa bersama. Dia berharap kamu memahami kondisi dia. Karena dia bawa feminine energy, teman-teman, ya. Wanita yang harusnya seperti ini, ya. Bawa feminine energy. Kita ingin dimengerti. Kita ingin dipahami. Kita ingin dimaklumi, ya. Aku tidak tahu dia pria atau wanita. Tetapi ada perasaan yang seperti ini. Dia sadar. Jalan kita menuju arah yang berbeda bisa juga terkait. Ya, mungkin ada perbedaan-perbedaan di sini. Mungkin perbedaan agama. Karena ada kaitannya dengan garden di situ, ya. Kehidupan sosial kita. Oke. Bahkan perbedaan prinsip juga. Itu sudah menyatakan arah yang bersebrangan, arah yang bersimpangan. Antara kita dan dia. Kau pernah menjadi hal yang sangat kuinginkan. Ada energi yang mulai melepas. Makanya energinya tidak gerak. Ya. Aku merasa seperti terlempar jauh darimu. Versi dia ini, ya. Versi dia. Kamu yang mengabaikan dia. Versi dia, kamu tidak bisa mengerti keadaan dia. Dia ini minta dimengerti energinya, ya. Tapi versi kamu, dia ini tidak serius. Ya. Dia seperti bermain-main. Dia datang dan pergi. Dia tidak bisa beri komitmen. Mungkin itu versi kamu. Versi dia, tolonglah mengerti saya, ya. Gimana ini, ya. Kalau sudah feminin, maskulin yang berargumen. Ya, ada. Dua-duanya dia merasa benar. Feminin merasa benar dengan energi feminin. Ya, dia juga begitu. Si maskulin. Satu kartu lagi. Aku tidak bisa menyangkal perasaanku padamu. Karena tetap ya, dia itu merasa, sebenarnya aku tuh ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Sebenarnya aku bahagia dengan kamu, ya. Tetapi kenapa energi kita berseberangan di sini. Energi kita tabrakan di sini. Oke. Ya. Walah, under the deck-nya. Aku tak bisa menyangkal perasaanku padamu. Aku ingin bersama dan menua denganmu. Dia ingin panjang sebenarnya. Cerita antara dia dan kamu. Kenapa? Karena di sini, apakah dia menyampaikan atau tidak menyampaikan kepada kamu? Ya. Bahwa dia merasa harmoni. Dia merasa selaras dengan kamu. Garden itu adalah apa yang disembunyikan. Oke. Jadi teman-temanku, kalau kalian paham Lenorman, ya sering kan ngikutin reading-an aku. Saya tidak menggandeng cerita. Saya menempatkan, pakai sprit di sini, ya. Present, past, future. Ini yang hidden, disembunyikan. Dan ini solusi. Jadi solusinya ada yang mengundurkan diri di sini. Oke. Karena ini cerita, kalau dirangkai jadi cerita yang bergandeng, ceritanya beda. Tapi kalau kita pakai tebaran, pakai sprit, saya ambil energinya aja. Wuhu, kata tak cukup menggambarkan betapa aku mencintai kamu. Oh, Tuhan. Kenapa seperti ini energinya? Teman-temanku, saya mendengar suara ngaji di masjid. Ini mau maghrib. Kita bacakan, kita tutup ya. Kita bacakan Imagine. Di kartu Imagine, jika sebenarnya dia ada energi positifnya, ya. Karena Imagine di sini, ini ada energi mengubah imajinasi menjadi manifestasi. Tapi negatifnya jadi ilusi. Jadi aku mau katakan ini cerita angan-angan aja ini. Ya. Cerita angan-angan. Maksudnya, kalaupun terjadi hubungan-hubungan perasaan antara kamu dan seseorang ini, lebih ke dalam rasa-rasa aja. Tidak ada gerakannya. Oke. Maksudnya, tidak ada satu tindakan nyata di sini yang dilakukan. Ya. Tidak ada di sini. Jadi, teman-teman, tidak cukup dengan membayangkan, tidak cukup dengan melamunkan. Mungkin yang dilakukan salah satu dari kalian di sini adalah yang seperti itu. Dia hanya planning. Dia hanya, aduh, ada banyak ide. Ya, aku mau memperbaiki hubungan dengan kamu. Aku bahagia. Tapi dia tidak gerak. Tapi dia bilang juga, aku tidak terburu-buru kok. Aku melihat fakta. Karena fakta adalah fakta. Sulit ya. Jadi, teman-temanku, jangan sampai tenggelam dalam ilusi. Ya, karena dia memberikan kamu ilusi. Dan kamu jangan sampai ikutan juga, apa ya, tenggelam dalam cerita-cerita yang tidak jelas seperti ini. Oke. Aku mau tambah kartu pesan lagi, tapi sudah dengar suara mengaji ya di masjid. Jadi, teman-teman, ya. Melepas usaha dan hidup baru. Kalaulah, ini kita jadikan pesan. Ya. Ayo, coba lihat kehidupanmu yang baru di sana. Ya. Coba berhenti dulu berjuang dalam energi yang seperti ini. Oke. Boleh mau berjuang, tapi di sini dalam, dalam, apa ya, sulit ini. Karena energinya kayaknya orang yang terkoneksi dengan kamu di sini. Yang tidak ada pergerakan. Sampai spirit meminta kita, udah, mungkin kamu perlu melihat jalan baru, hidup baru, orang baru, dan lepaskan usaha. Ada gambaran seperti itu. Oke. Baiklah. Dan aku lihat memang, kamu memutuskan untuk mundur di sini. Capek kamu, ya. Saya memutuskan untuk pergi dan menarik diri. Teman-temanku, ambil yang bisa kalian ambil dari bacaan kita. Ya, itu aja. Ya. Lepaskan yang kamu rasa bukan enerjimu, karena kita dalam prediksi umum. Saya Aisyah. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Daaah. Tidak. Terima kasih.